Halo selamat pagi Pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang petani di daerah Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, minggu pagi ditemukan tewas berlumuran darah di ladangnya Parak Kijok, Koto Alam, sekitar 30 km dari Batu Sangkar. 15 jam kemudian polisi berhasil menangkap pelakunya saat hendak kabur menuju Provinsi Riau. Puluhan tenaga medis dari berbagai puskesmas di kota Solo berkumpul di Gedung Puskesmas Tanah Garam, Solo. Mereka menyampaikan aspirasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Solo agar tunjangan kinerja mereka dinaikkan karena dirasa tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas mereka selama ini. Tim Curat-Curas Curanmor dan Narkoba Polres Pariyaman berhasil menangkap dua orang pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba di kawasan desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariyaman Utara. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita barang bukti narkoba berupa 2 kg ganja kering yang hendak dikirim ke Bekasi melalui jasa pengiriman udara. Petugas Polsek Padang Ganting dan Polres Tanah Datar harus bersusah payah mendaki bukit untuk menjemput mayat pendi, petani yang dibunuh oleh kerabatnya sendiri pada minggu pagi. Petugas menemukan bercak darah di semak-semak dan senjata tajam jenis tombak yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Tak jauh dari penemuan senjata tajam itu, petugas menemukan jasad pendi yang terbujur kaku. Dadanya mengalami luka robek hingga tembus ke punggungnya. Jenazah pendi kemudian dievakuasi petugas ke rumah duka. Adik korban tak bisa menahan tangisnya saat melihat kakaknya terbujur kaku, petugas harus bekerja keras untuk menenangkan emosi keluarga korban. Informasi yang berhasil dikumpulkan petugas, Anto, yang melakukan pembunuhan tersebut kabur ke daerah sulit air Solo dengan membawa istri dan anaknya. Tak mau kehilangan buruannya, aparat Satres Krim Pores Tanah Datar melakukan pengejaran besar-besaran. Seluruh kendaraan yang keluar dari sulit air dipantau secara seksama. Senin dini hari, pelaku berhasil dibekuk dari atas sebuah kendaraan umum yang akan membawanya menuju Provinsi Riau. Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, bahwa pelaku setelah melakukan tindakannya, pembunuhan terhadap korban, kemudian dari TKP dia membawa anak dan istrinya perjalan kaki sampai ke daerah sulit air di Kabupaten Solo. Kemudian mereka menumpang kendaraan travel menuju ke daerah Kerinci di Riau. Sehingga kami melakukan razia di depan rumah makan Ombilin ini. Kemudian sekitar jam 00.50 pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, kurang dari 24 jam sejak kejadian, kami bisa mengamankan pelaku dengan inisial AS. Pelaku beserta anak dan istrinya diboyong ke Mapores Tanah Datar, guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat sekarang, pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapores Tanah Datar. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Puluhan para medis dari berbagai puskesmas di Kota Solo, Senin siang mendatangi gedung pelayanan terpadu tumbuh kembang puskesmas Tanah Garam, guna mendapat kesamaan hak dalam penerimaan tunjangan kinerja, yang menurut mereka tidak sebanding dengan kinerja yang mereka lakukan. Aspirasi mereka langsung disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Solo dan OPD terkait. Menurut para tenaga medis tersebut, mereka protes dengan tunjangan kinerja yang dirasa tidak adil. Pasalnya, tanggung jawab mereka berat, namun tunjangan kinerja rendah. Sebagai perbandingan, tunjangan kinerja para medis golongan 3 hanya Rp 1.050.000, sedangkan dokter dengan golongan yang sama memperoleh Rp 3.500.000. Setelah melakukan dialog panjang lebar, akhirnya pihak pemerintah Kota Solo melalui Dinas Kesehatan Kota Solo bersedia mengakomodir semua tuntutan dari para medis tersebut. Kenaikan penjangan kinerja itu? Karena tanpa aturannya untuk menaikan sesuatu itu namanya satu sajian. Nah, kami tentu di segi teknik, Dinas Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan, ataupun Dinas Kesehatan selainnya tidak diakomodir untuk, bukan kita yang mengakomodir pelaksanaan untuk kita secara aturan, keluhan, bukan yang lain yang disampaikan di setiap rapat, dan di setiap hitusan kami sudah memfasilitasi melalui nota dina. Kemudian kami juga persuasif dengan tim TAPD yang akan menganggarkan tersebut. Berarti sikap dina, Tino? Karena tenaga kami itu sebut banyak, menaikan satu itu menonjaknya TAPD-nya tersebut besar. Akibat adanya aksi yang dilakukan oleh puluhan para medis ini, pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas menjadi terganggu dan tak bisa berlangsung secara optimal. Gernadi melaporkan dari Solo. Dua pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba ini digiring petugas ke Ruang Utama Mapores, Pariyaman, usai ditangkap hari Senin. Keduanya berhasil ditangkap tim curat curas curanmor dan narkoba atau tim 3CN Polres, Pariyaman di dua lokasi berbeda. Riko ditangkap di Desa Sikapak Barat, Pariyaman Utara, Kota Pariyaman. Sementara Rudy ditangkap di kawasan Limau Purui, Padang, Pariyaman. Menurut Kapores, Pariyaman, penangkapan kedua kurir tersebut berdasarkan pengembangan dari barang bukti 2 kg narkoba jenis ganja kering yang disita petugas dari jasa pengiriman barang di kawasan Simpang Lapai, Pariyaman. Petugas di kantor jasa pengiriman tersebut curiga dengan paket yang dikirimkan dengan menggunakan jasa ojek online. Awalnya, barang yang dikirimkan diakui berisi rendang, namun saat diperiksa, paket tersebut justru beraroma kopi. Kecurigaan ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Kita mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan dikendalikan juga oleh seseorang bernama Rezi yang bersangkutan sekarang masih berada di dalam lapas dan tentunya memang masih perlu kita lakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut nantinya. Kepada petugas, kedua pelaku mengakui bahwa mereka merupakan kurir dari seorang narapidana yang masih menjalankan hukuman di LP Pariyaman. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut dan rencananya akan melakukan koordinasi dengan pihak lapas terkait warga binaan yang mengatur peredaran ganja tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Empat unit kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Adinogoro tepatnya di depan Polsek, Kota Tangah, Padang pada Sabtu malam. Dalam kecelakaan tersebut, dua unit angkutan kota mengalami ringsek di bagian depan dan belakang. Akibat kecelakaan tersebut, salah seorang penumpang angkutan kota sempat shock. Rina, salah seorang penumpang mengaku kecelakaan bermula saat sebuah minibus dari arah Padang menuju batas kota tiba-tiba berbelok ke kanan tanpa menggunakan lampu sign. Akibatnya kendaraan di belakang minibus tersebut menjadi kaget dan tak bisa menghindari. Tabarakan beruntun pun tak bisa dialahkan dan melibatkan empat buah kendaraan. Beruntung, dalam kecelakaan ini tak ada korban yang serius. Menurut warga setempat, kecelakaan memang kerap terjadi di daerah itu. Meski berada di depan Maposek, Koto Tangah, undaran itu tak memiliki rambu lalu lintas. Tak hanya itu, jika malam lampu penerangan jalan yang seharusnya menerangi jalan tersebut justru mati dan tak pernah diperbaiki. Robiam melaporkan dari Padang.